Hai Assalamualaikum balik lagi di channel ini bareng aku Tika So guys melanjutkan video yang kemarin jadi kali ini aku akan share tutorial gimana caranya kita untuk membuat vektor shading wajah menggunakan Adobe Photoshop CS6 tapi dengan cara manual tanpa posterize sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan kalau aku ada update video baru so langsung aja yuk ke tutorialnya so guys jadi ini adalah tampilan terakhir video sebelumnya dimana kita latihan untuk membuat vektor shading wajah menggunakan bantuan posterize selanjutnya disini aku bakal bikin lineart nya dulu sebelum lanjut ke shading wajah manual tanpa posterize nya aku mau pakai warna yang gelap aja untuk membuat lineart nya Oke ini proses pembuatan lineart nya speednya aku percepat ya biar kita bisa bisa cepat lanjut ke tahap shading wajah untuk tutorial lineart sendiri udah pernah aku bikin juga di video sebelumnya link nya aku taruh di deskripsi nya selamat menikmati 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 oke jadi ini lineart nya udah selesai kita langsung lanjut bikin new layer untuk ke tahap pembuatan shading wajahnya selamat menikmati untuk warnanya sendiri mungkin aku ambil dasarnya dari warna yang sama kayak shading yang pakai posterize tapi untuk selanjutnya nanti warnanya aku improve aja untuk cara pembuatan shadingnya pun sama seperti menggunakan posterize yaitu dengan cara click new layer dan jangan lupa untuk di clipping marks untuk pemilihan warnanya bebas improve sesuka kalian sih terus untuk garis wajahnya atau garis shadingnya itu improve juga terserah kalian maka dari itu kenapa nanti hasil akhirnya juga pasti beda dari yang pakai posterize karena kita kan main improve disini jadi bisa lebih mengasah kreatifitas aja sih selamat menikmati sebetulnya untuk posterize sendiri hanya untuk memudahkan tapi kedepannya pun kalau namanya ilustrasi itu kan improve ya jadi jadi kalau kita keseringan pakai posterize pun nanti bentuk shading dari karya kita jadi nggak luwes gitu jadi terpaku sama garis-garis yang udah ada di posterize jadi untuk sekarang pun aku lebih sering manual seperti ini bukan lebih sering bahkan selalu selalu pakai shading manual selamat menikmati 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 nah disini guys perbedaannyaр shading menggunakan posterize dan manual kalau shading menggunakan manual sih aku lebih sering main di masking nya kayak kayak gini jadi nanti garisnya itu jadi lebih halus gitu, gak terlalu kelihatan kaku aku minta maaf kalau bahasa aku agak kurang bener ya kalau misalkan ada yang salah, tolong bisa koreksi di kolom komentar karena aku pun juga bukan basic anak design disini aku cuma share apa yang aku tau aja, dan kita sama-sama sambil belajar bareng disini, oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yep, ini udah selesai, dan aku mau tambahkan folder baru juga untuk shading manualnya ya, segini aja tutorial sederhana dari aku jadi gimana nih guys jadi, kalian tim posterize atau tim manual nih komen di bawah ya kalau misalkan kalian ada ide-ide baru untuk video selanjutnya thanks for watching jangan lupa tutup subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada update video baru see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati